Namanya one pocket. One pocket itu satu pocket. Biasanya restnya cuma tiga. Tapi rest tiga tuh bisa, kalau lagi game nyalot bisa tiga jam. Nah, gimana kondisi seperti itu? Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Bilyard Kesayangan kita semua. Bilyard Sports Media tentunya. Dan kembali lagi bersama gue, JK dan Theo. Theo, dari MJIQ Sports. Nah, di video sebelumnya. Sebelumnya kan kita udah bongkar tas Eko Theo nih. Terus kita juga udah mau ngasih, udah janji mau ngasih apa namanya? Edukasi. Tentang satu game di olahraga bilyard yang mungkin orang Indonesia tuh belum banyak yang tau ya. Belum banyak yang tau ya. Belum banyak yang tau. Biasanya mungkin taunya bola 8, bola 9, bola 10, snooker. Dan ternyata tuh bilyard tuh cabangnya banyak banget ya. Ada karum, ada heibol. Heibol ya. Nah, ini salah satu game baru. Ini dia terkenalnya di Amerika, JK. Di Amerika. Apa ini nama gamenya? Namanya one pocket. One pocket tuh satu pocket. Artinya satu pocket. Kita masukin di satu pocket yang sama. Oke. Tujuannya kita masukin sebanyak 8 bola. Karena kan ini ada 15 bola. Kalau kita masukin 8 bola ya musuhnya udah nggak bisa menang. Karena kan 15 musuhnya cuma 7. Jadi kalau kita masukin 8 duluan ya kita menang. Biasanya race nya cuma 3. Tapi race 3 tuh bisa kalau lagi game nyalot bisa 3 jam. Bisa 3 jam. Itu kalau pemainnya sama-sama jago tuh bisa. Sama-sama jago. Tapi kalau timpang ya cepet aja. Makanya ntar kita buktiin nih kita mainnya. Oke. Nah di video kali ini kita kan coba ngasih tau ya. Kita kasih edukasi. Permainan game one pocket itu kurang lebih kayak gimana. Jadi mungkin temen-temen kalau lagi pada bosen main 9 ball, main 10 ball bisa coba. Boleh coba. Boleh coba. Oke. Yang pertama kita ngapain dulu nih? Kita cari siapa yang nge-break duluan. Ini misalnya kita nanti mainnya race to 1 aja. Oke. Yang penting edukasinya kita harus tau sekali aja. Nah untuk yang tentuin yang break, kita lagging. Ya boleh juga sweet. Cuman biasanya kalau professional lagging. Nah namanya lagging. Oke. Kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Nah lagging ini dimenangin oleh saya karena tadi kita sama-sama udah mantul bola kesini. Dan yang lebih dekat ke ban sini adalah bola yang warna 5. Oke. Bola yang warna. Bola orange warna 5. Oke. Jadi yang lebih dekat pas berhenti, yang lebih dekat ke ban ini dia yang jalan duluan. Jalan duluan. Jadi sempurnanya akan begini harusnya. Sempurnanya gitu. Nah ini game One Pocket ini breaknya bergantian. Breaknya bergantian. Betul. Berarti setelah rake yang ini. Walaupun rake ini saya menang. Iya. Gantian break. Gantian break. Oke. Oke kita masuk. Susun bolanya itu kayak bola. Bola 15. Bola 8. Bola 8. Jadi emang campur aja gitu ya. Campur aja. Gak ada urutannya temen-temen. Gak ada. Jadi biasa kan bola 1 di depan. Ini boleh bola 4 deh. Pokoknya campur aja karena angka gak mempengaruhi, warna gak mempengaruhi di sini. Bola gede, bola kecil gak mempengaruhi. Iya. Cuman jumlah. Jumlah bolanya yang masuk harus 8. Iya. Ini segitiganya delta. Delta select namanya. Dia amorti jual. Saya rekomen. Dia dari besi, iron gitu, rapet. Butuh untuk nge-rack bola. Jadi kalau temen-temen gak pakai magic rack, bisa coba saya rekomendasi itu. Itu cocok buat di rumah ya? Iya. Kalau lagi mau cepet gak pakai magic rack gitu. Oke. Nah untuk yang nge-break. Yang saya nyerang, breaknya pocketnya kesana. Harus di pocket kanan ya? Pocket kanan. Pocket kanan. Berarti lawannya harus di pocket kiri. Harus di pocket kiri. Oke. Jadi siapapun yang nge-break, yang nyerang adalah pocket kanan. Ya, masuknya harus di lubang yang kanan ya temen-temen. Lubang yang kanan. Ini saya break. Breaknya juga unik. Kita coba ya. Oke. Breaknya emang pelan gini ya? Breaknya emang pelan. Jadi makanya kita gak usah, oh gak boleh pakai jump shoot sama breaknya gak usah pakai stick break karena kita breaknya pelan. Oke. Nah kayak gini gantian jalan, JK jalan. Jadi strateginya adalah kalau gilirannya koteo, kan koteo harus masukin ke lubang sana. Jadi gimana caranya? Harus posisi bola putihnya di kisaran sini ya? Supaya waktu gantian jalan, JK gak bisa masukin ke lubang dia. Jadi susah. Nah sebaliknya gue, gimana caranya supaya bola putih gue ada di sana? Supaya koteo susah dan gue lebih gampang masukin bola gue gitu ya. Iya betul. Oke. Ini coba kesini ya. Nah kayak gini kan jadi JK bagus mainnya. Jadi saya mau paling pocket bola warna 11 kesini. Ya di pocket dipantulin boleh ya. Oke. Gitu. Hop, hop, hop. Wah. Nah gini contohnya. Oke. Tapi yang pasti ini menyerang sambil bertahan. Oke. Jadi putihnya taruh di situ. Nah apakah gue bisa masukin? Ampir. Ampir. Ya. Ampir. 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 Oke. Nah ini. Nah ini baru kita mulai permainannya. Nah gue agak-agak bunuh diri nih. Karena koteo udah di depan lubang nih. Iya. Nah gue mesti pikirin supaya bisa jalan lagi. Oke. Nah kayak gini. Jadi. Jadi bola yang dimasukin bebas ya. Bola apa aja ya. Bebas. Bola 8 juga mau dimasukin kapan aja boleh ya. Oke. Koteo udah 2 bola ya. Udah 2 bola. Udah 2 bola masuk. Hmm. Oke. Nah ini. Nah ini. Koteo udah susah nih untuk masukin bolanya. Ini mainnya strategi nih. Otaknya harus jalan banget nih. Kayak main catur ya. Iya. Nah ini boleh. Kita umpetin putihnya sini boleh. Oke. Jadi kayak gini kan walaupun begitu tapi JK lebih agak susah. Agak susah lah ya. See. Gak masuk. Oke. Sama tadi kita kalau abis masukin bola itu mesti dirapihin bolanya. Oke. Oke. Nanti kita kasih tunjuk lah di bawah. Saya lubangnya sini. Iya. Bolanya tadi kita geser ke sini. Saya 3 bola udah. Biar ketahuan kalau. Udah berapa bola. Udah berapa bola yang kita masukin. Kan mainnya nggak ada yang hitungin wasitnya. Oke. Udah berapa bola nih? Udah 4 bola. Udah 4 bola. Sambung tujuh. Udah. Hati-hati. Bisa masuk nggak nih? Aduh. Aduh. Kamisan bola. Semuanya di sini. Semuanya di sini. Aduh. Bahaya nih. Kita serang aja deh serang. Serang terus. Kalau udah begini pilihan terbaiknya serang ya. Serang aja. Aduh. Aduh. Nah kalau kayak gitu gimana? Nah kalau ada bola yang masuk begitu. Tapi bukan di lubang kita. Bolanya naikin. Naikin? Masukin titik. Pemain yang tadi ngelakuin itu. Kena pelanggaran nggak? Nggak. Nggak kena pelanggaran ya? Cuman bolanya naikin kenapa? Karena bolanya nggak akan cukup. Untuk kita dapetin 0.8. Oke. Ya benar. Berarti sekarang giliran gue ya? Yep. Oke. Wah nice nice nice. Terus terus. Berapa bola nih? Udah tiga. 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 Oke. Aduh. Tuh tapi sayang nggak ada bola. Iya. Ini sebenarnya saya bisa nyerang bola lain. Cuman saya kasih tau aja nih. Kan karena bola tiganya. Di lubang. Di sana. Ya. Kalau saya masukin begini boleh juga. Karena ada alasan. Bahwa. Ini sebenarnya saya jaga bola. Jadi ini salah satu strategi di one pocket juga ya? Ini salah satu strategi jaga bola. Oke. Bolanya tetap kehitung untuk JK. JK 4 bola. Tapi ganti jalan. Oke. Tapi sekarang bola putihnya di sini. Gue jadi susah. Susah mau kemana. Oke. Ini sama kayak jaga bola. Tapi rugi. Rugi dikit. Oke. Gue bisa safety nih begini. Nah ini adalah safety. Karena kan nggak ada bola yang bisa dimasukin. Iya. Nah ini kita serang. Bola 10 kita poker ke sini. Nah JK bisa serang lagi. Oke. Jadi tadi gue kehitungnya 4 bola ya? 4 bola udah. Oke. Kalau gue udah final JK. udah final. Eh nggak nggak sorry gue enam deh. Nice. Nice. Nah ini harus bisa serang. Berarti JK 5. Gue 6. Kita cari 8 bolanya. Siapa yang 8 duluan menang. Oke. Kita percepat aja kita serang ya. Serang. Nah itu gimana kondisi seperti itu? Untung terjadi ya. Untung terjadi. Jadi temen-temen bisa tau. Itu tadi gue sengaja kok. Dia nggak rugi atas bolanya. Tapi bola putihnya ini free ball. Poin gue tetap 4 ya? Poinnya tetap. Eh 4 atau 5? Eh. 5. Poinnya tetap 5. Tapi bola putihnya free ball. Free ball. Oke. Untuk tapi taro nya. Barang. Lewatin garis. Free free apa ternyata ya? Nggak free. Agak bayar dikit ini. Oke. Tapi jadi di. Se belakang sini. Dua diamond ya? Dua diamond. Tapi di sini boleh juga. Oke. Tapi maksudnya maksimal adalah. Di belakang garis dua diamond. Iya betul. Oke. Oke. Mana dulu ya. Nggak gampang ya biar free ball. Iya free ball pun susah ya di one pocket ya. Kita coba. Oke. Satu bola lagi ya. Satu bola lagi ya. Satu bola lagi. Nah. Nah. Ini kejadian. Untung kejadian juga. Untung kejadian juga. Untung kejadian juga. Jadi bisa. Bisa ngejelasin bahwa. Tadi kan saya. Berlapan bola harusnya menang. Iya udah lapan bola harusnya menang. Jadi nggak menang. Iya. Kalau posisinya kayak gini. Bola satu keluarin. Satu bola dikeluarin. Jadi udah rugi begini. Rugi free ball. Oke. Sekarang gua keluarinnya. Lima. Lima. Tapi gua harus masukin tiga bola ini ya. Kenapa tadi dikeluarin. Kalau nggak dikeluarin. Jekah nggak bakal bisa menang. Cuma sisa dua bola. Iya. Iya bener. Jadi cuma tujuh doang. Iya. Oke. Susah nih. Nice. Bagus. Berarti ini kok ada chance di sana ya. Bisa. Ini namanya final-final nih. Final-final. Di game. Di game one pocket final-finalnya begini. Sama-sama tujuh bola kita. Oke. Wah nice banget. Nice banget. Gila. Nah lagi. Berarti satu bola dua. Satu bolanya dikeluarin. Dikeluarin. Yang terakhir tadi bola lima ya kalau nggak salah. Ditaruh di tengah. Free ball. Batas yang tadi itu. Betul. Ini satu rack ini edukasinya langsung. Langsung banyak ya. Langsung banyak. Banyak kejadian. Wah. Seru banget. Oke. Kita coba. Jangan salah lubang. Lubang saya yang situ. Yang nge-break tadi ya. Yang situ. Yang nge-break selalu. Gitu. Nah itu saya menang. Oke. Ada nggak. Kalau free ball di bola biasa. Nine ball. Ada banyak macam. Misalkan. Bolanya nge-nempel ban. Iya. Ada lagi. Ada macam-macamnya nggak? Tadi udah banyak free ball. Kondisi free ball yang lumayan banyak. Ya. Iya. Situasi free ball. Nah ini ada situasi satu lagi. Situasi tambahan. Oke. Jadi. Lebih bagus. Lebih bagus. Ya. Terakhir. Situasi tambahannya. Kan ini kan bola masih ngumpul gitu ya. Tadi. Misalnya tadi kan yang break dari sini dong. Yang break dari sini. Break biasa. Gitu. Nah. Break biasa gitu. Sorry. Ceritanya. Ceritanya nggak masuk gitu. Ceritanya berhenti di situ. Ceritanya berhenti di situ. Boleh nggak mukulnya begini. Tanpa. Tanpa kenaban. Oh. Oh. Ini adalah satu fall. Tapi sembari jaga bola. Karena JK akan mukulnya susah. Kan JK mesti serang lubang sini kan. Jadi kan saya yang break. JK nggak bisa mukul. Tapi karena saya belum masukin bola. Bolanya minus satu. Minus satu. Minus satu. Jadi kalau masukin bola. Nol. Kalau masukin bola 0. Oh gitu. Kalau tadi kita nandain bola itu pakai. Kita geser. Dibisain. Kalau minus satu ditandain pakai cuk disini. Nah. Ini kan. Ini kan rumah saya. Iya. Rumah saya dapat hukuman satu. Oh. Jadi ketika ntar bolanya masuk. Hukumannya diambil. Oke. Ini hukuman minus satu nih. Oh gitu. Nah. Tandanya gitu. Oh minus dua misalkan gitu. Pinjem cuk meja sebelah. Oh. Pokoknya tanda yang mana salah ya. Jadi kalau orang cuk nyampe. Oke. Itu hutangnya banyak banget. Oke. Oke. Gitu. Tetap. Tetap. Apa namanya. Tempel temuk. Tetap berlangku ya. Harus. Jadi setiap kali pas kita mukul. Ya salah satu bola harus. Tempel ban. Tempel ban. Nah kalau kayak gini. Fall tapi nggak free ball ya. Fall nggak free ball. Free ball itu kalau putihnya masuk. Oke. Tapi apa namanya. Minus satu jadinya ya. Minus satu. Betul. Ada lagi? Saya rasa itu. Cukup. Gimana gamenya. Asik. Asik ya. Ini boleh dijadikan apa ya. Refreshing kalau lagi bosen main bola. Oh iya betul. Betul. Juga untuk pemain-pemain senior kayak Efren. Iya. Dia datang ke Derby City. Ntar teman-teman bisa lihat. Kalau di YouTube nih permainan ini banyaknya terkenal di Derby City Classic. Iya. Kemarin 2023. Efren datang kesana cuma bawa case. Satu kali satu. Cuma stick main doang. Stick mainnya cuma satu aja dia bawa ya. Dia bilang. Saya datang kesini cuma buat untuk menangin One Pocket. Wow. Karena One Pocket nggak butuh stick jam. Nggak butuh stick break. Car bukti dia sampai semifinal. Oh iya iya. Udah sepuh kan. Kayaknya udah hampir 70 ya. Mungkin ada fun fact nggak. Kalau misalkan main One Pocket. Perlu nggak stick yang karakteristiknya berbeda dengan stick main biasa? Alex Pagulayan punya stick berbeda. Sama Efren juga pakai stick berbeda. Efren biasanya kan stick ini kan 29 inch. Batnya. Atasnya 29 inch. Efren lebih panjang. Bisa 30 sampai 31. Batnya. Batnya. Shafnya lebih panjang lagi. Lebih panjang lagi. Jadi dia total sticknya bisa 60 inch. Wah. Panjang banget ya. Kenapa dia begitu? Karena dia ada banyak pukulan yang dia mau. Mau buat di permainan One Pocket ini. Contohnya pukulannya. Kan kita nggak main power di sini. Iya. Kita main placing bola. Dia mau. Waktu dia pakai stick yang itu. Dia dapat placing bolanya. Dia bisa. Waktu dia serang. Dapat. Tapi sembari jaga. Iya. Itu menariknya gitu ya. Jadi. Strateginya dipecah. Iya. Masukin bola. Sambil cari posisi. Sambil jaga juga. Iya. Jadi kalau teman-teman lagi. Bosen main bilyard. Atau misalnya lawan yang jago-jago. Aku kalah terus. Ajakin main baru ini. Main One Pocket. One Pocket. Dijamin kan yang jago-jago. Pada belum ngerti. Nah di situ kita bisa menarik. Karena di Indonesia juga belum banyak ya. Belum banyak. Oke. Thank you banget ke Teo. Iya. Terima kasih info. Teman-teman kalau misalkan ada yang mau tanya. Langsung aja ya. Langsung tulis di kolom komentar. Oke. Kalau suka video ini. Klik tombol like teman-teman. Dan komen. Kalian pengen konten apa berikutnya. Dan juga kalau misalkan masih ada yang belum ngerti. Tentang permainan game One Pocket ini. Saya akan tulis di kolom komentar. Komentar. Dan juga share sebanyak-banyaknya. Biar banyak orang Indonesia. Terutama yang penggemar bilyard. Lebih banyak tahu tentang game One Pocket. Nah. Klik lonceng notifikasi. Karena berikutnya kita akan adik giveaway juga. Berbagai macam giveaway. Dan juga tentunya harus subscribe. Biar kita semakin berkembang. Dan bisa mengembangkan belirt Indonesia lebih maju lagi. Oke. Sampai ketemu di video berikutnya. Adios. Bye bye. Bye. selamat menikmati